halo bosku nano disini dan di belakang saya ini lemari pakaian jatuh ukir gebyok pintu seleding seperti inilah tampilan depannya ya untuk lemari pakaian motif gebyok jawa ini lihat keseluruhannya dan cara membukanya seperti ini diputar sedikit lalu digeser enteng banget gesernya micin dan ada lacinya ini untuk pintu yang sebelah kiri ya terdiri dari empat rak dan satu laci di dalam dan satu laci di bawah dan begini cara menutupnya tinggal dorong set lalu sudah mengunci sendiri dan cara bukanya kita putar sedikit nah sudah buka kalau ditaruh situ langsung ngunci ini untuk bagian ukiran samping atas dan depan ya banyak kita lihat dekatkan biar bos bosku tahu kalau ini ukiran akses parah ya mantap sekali kayunya juga full kayu tua full seperti ini bagian depan kalau dilihat dari dekat nah ini bawahnya ada laci ya dan ini tampilan dari dekat untuk pintu yang saya buka tadi untuk pintu tengahnya ya ini cara bukanya sama seperti yang samping tadi diputar sedikit lalu ditarik lalu ditarik gampang banget bukanya yang tinggal diputar sedikit kuncinya lalu digeser pintunya untuk menutup kembali dan sudah langsung kunci sendiri untuk sebelah kanan juga sama tinggal putar putar sedikit nah sudah langsung bisa dibuka menutupnya cukup ditarik saja dan ini ada beberapa produk yang sudah hampir jadi ada buket lemari busi ada lemari hias tempat pintu cat duku juga ada dipan tempat tidur Oke itulah tadi lemari pakaian motif bibik ya kita sudah tahu bahan-bahannya langsung saja di order di video call saja nomornya tertera di layar ponsel anda ya bos ya terima kasih yang sudah order silahkan di like comment subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati